Begitu anak gua lahir, hal pertama yang gua lakuin ngutup semua lo bang. Ini rumah lu tinggal, lu belir, lu renov, atau lu bangun sendiri atau apa? Ya waktu itu ada yang teriak disini perempuan tapi ga ada yang tau siapa, semua pada keluar siapa. Serius? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radit. Tia, mau ngapain nih? Jadi gini nih, tadi Tia lagi pengen. Bikin teh ya, kebetulan di rumah kita habis, kita kan tetangga. Terus? Jadi, minta gula. Gantian ya? Oh gantian. Gantian. Aku kan waktu itu minta garam. Iya. Makasih ya, jadi bisa masak lagi. Untung ga tetangga minta mobil ya. Masuk aja yuk. Serius? Kita cuma sebentar loh. Tak apa-apa. Sambil liat-liat. Thank you. Wih, asik banget Dit. Ini ruang keluarganya disini. Jadi waktu itu kan gue masih bujang kan? Iya, iya. Rumah ini gue design, karena gue ga suka anak kecil. Jadi gue design rumah ini banyak lobang. Maksudnya? Iya, jadi ada lobang disana, lobang disini. Jadi ini ga ada? Tidak aman buat anak kecil. Tidak aman buat anak kecil. Jadi kalo temen gue mau bawa anak kecil. Gue bisa bilang, rumah gue berbahaya bro. Ga usah diajak. Gitu. Jadi temen gue dateng ga bawa anak. Jadi kita bisa main. Apa dulu ga suka anak kecil ya? Dulu. Nah, begitu anak gue lahir. Hal pertama yang gue lakuin, ngutup semua lobang. Nah akhirnya, karena takutnya jadi bahaya. Nah tapi ini living room kita. Kita duduk dulu ya, boleh ga? Boleh, boleh. Kok jadi gue yang ini? Silahkan. 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 Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Eh, mirip punya kita di lantunya. Oh iya, pokoknya. Iya. Nah kalo disini tuh kayak mejanya, kita bikin kotak terus ngelikir kayak gini. Karena anak-anak disini suka main werewolf. Oh iya banget. Iya. Ini rumah lo tinggal lo belir, lo renov atau lo bangun sendiri atau apa? Jadi awalnya ini gue bangun dari taman. Jadi ada rumah. Punya taman. Dia jual tamannya. Oke. Jadi setangga gue ini. Tadinya taman nih ya? Tadinya taman. Jadi tamannya gue bangun. Habis itu pas gue lagi bangun, tetangga gue ini jual lagi sebelahnya lagi, tamannya lagi. Lo sebelumnya tinggalnya dimana? Sebelumnya. Disini juga? Gue pas lagi di Kemang waktu itu. Oke. Nah gue nyari rumah tuh kan lama banget waktu itu. Pas mau beli rumah, mau bangun rumah mau beli tanah. Cuman udah berapa yang gue liat, gue gak srap gitu. Nah kalau ini gue dateng langsung gue DP-in. Oh langsung kenapa? Kenapa lo bisa ngambil keputusan kok langsung itu rasanya apa? Gue juga tau tuh yang kayak gitu. Iya kan? Bener kan? Kalau lo apa? Kalau gue gak tau pas gue lewat sana belok sini terus kayaknya suasananya tenang. Terus gue duduk ngeliat yang punya rumah juga asik gitu. Auranya asik ya? Iya auranya beda gitu. Emang mesti gitu. Dulu kita pernah hunting rumah sama Titi. Udah hunting rumah. Begitu mau masuk tiba-tiba mobil kita masuk got. Jeblos. Jeblok. Jeblos. Gue langsung no. That's not a sign gitu ya. Jadi artinya jangan gak bagus kayak gitu-gitu. Gue percaya kayak gitu-gitu sih. Emang semuanya tuh harus lancar. Semuanya tuh harus enak. Berarti itu yang dipilih. Ini luasnya berapa? Nah itu gue tuh lupa deh. Mungkin 600 kali ya. Ada penggaris ya. Kita garisin satu-satunya ya. Mungkin sekitar 600. Karena ini dua petak akhirnya kita bangun dulu. Oke. Sekitar segituan sih. Cuman yang enak adalah lingkungannya sih kalau di sini. Iya. Lingkungannya. Iya enak sih di sini. Terus asri ya. Adem maksudnya. Dan dia cahaya. Iya segala macem. Aca baru dari rumah lo kan Aca Satriasa. Iya. Dia beli rumah yang di ujung situ. Tetangga. Oh gitu. Serius. Langsung banget. Serius. Serius. Wow. Iya dia di ujung sana beli rumah. Kita mau bahas rumah nih ya. Dia suka banget. Iya. Dia suka banget kayak gitu-gitu ya. Ya actually ini pertama kalinya gue bertamu ke rumah orang di rumah lo. Serius. Jadi sekalian mau belajar jadi reviewer. Siap, siap, siap. Banyak dari Youtube seru-seru tuh. Tapi ini yang gue pengen tau pertama. Kenapa lo pindah sini tadi udah. Terus kurang lebih luasnya sekitar 600. Berapa lama semuanya? Kalau bangun ini setahun lebih dikit. Sebelahnya setahunan juga ya. Terus stylenya apa? Kalau menurut lo? Ini pertanyaan menarik nih. Style apa menurut lo? Karena gue beda banget sama lo. Kalau lo kan kalau gue liat di Youtubenya Titi kan. Kayak detail banget apa segala macem. Kalau gue, gue nyari arsitek yang gue percaya. Karena waktu itu dia sempet ngerenove-in rumah gue yang lama. Terus gue udah percaya sama dia. Gue bilang, terserah bikin kayak gimana. Yang penting keren. Gue mau feelnya Jepang. Sama agak maskulin gue bilang gitu. Jadi dia kasih warna hitam putih. Sama elemen kayu. Sentuhan kayu. Dan gue sama sekali gak kayak lo. Kenapa? Kita gak nyari-nyari apa. Kalau bang Dika itu lebih ke. Bang Dika kita mau bikin gini-gini. Kayak banyaknya oke gitu loh. Sedangkan kalau untuk beberapa orang kan untuk. Semuanya tuh dipilih detail sendiri gitu loh. Dia udah percaya sama ini ya orangnya soalnya. Gampang. Sama dan gak mau ribet sih. Iya betul. Kayak gitu. Kalau emang gue pengen kalau gue bisa jadi kayak lo. Bener bener. Iya iya iya. Jadi lo gak ada berdebat-berdebat kusir gitu ya. Sama sekali gak. Jadi kayak gue juga baru tau. Ternyata lantainya kayak gini gitu. Karena pas dia bilang, kalau ini gimana gue. Iya iya. Terus pas atas, oh gini ya. Kayaknya jenis klien yang diidam-idamkan semua. Iya pasti. Gak banyak, gak banyak. Macem-macem. Nah ini living room ya. Iya. Nah pertanyaan gue TVnya mana? Di dalam ya. Tinggal tarik aja. Wih keren. Gue, gue tadi nanya TVnya. Ya TV ya. Akhirnya tadi gue gak ada. Nah. Oke. Inspiratif juga nih. Iya. Keren juga ya. Nah kalau kulkasnya. Gak-gak dong. Gak dong. Masa ini kulkas. Ini apa? Itu storage aja. Kalau gue aus tinggal minum sih. Iya di situ. Oh iya. Masih. Tapi kenapa lu pilih pake ditutup? Biar apa? Iya kenapa? Nah itu supaya keliatannya clean aja sih. Clean aja. Soalnya tadi gue mikir. Pas ini lagi ditutup gini. Gue pikir nih. Disitu ada proyektor. Atau apa. Itu keren juga kan. Bisa jadi kayak. Keren juga. Ini menarik banget nih. Pohon gede. Tiba-tiba di dalam sini. Ini adalah tempat kucing nongkrong. Wow. Jadi di bawah itu kan basement. Jadi kucing gue bisa naik ke atas. Nongkrong-nongkrong di sini. Wih keren banget. Tinggi banget tapi dik ya? Iya. Nah awalnya itu. Dia pake railing. Supaya kucing gue gak jatoh. Oke. Jadi sisinya tuh dikasih kayak kaca-kaca gitu. Tapi sering bertambahnya waktu. Kita copot satu-satu. Mereka udah jago naiknya. Udah terbiasa. Jadi dari awal nih emang udah dikonsepin buat taro ini? Iya. Nah sama-sama gak bisa naik ke atas ini sebenernya. Oh ada ini ya tapi. Oh mereka gak bisa naik ke atas. Mereka naiknya dari yang sebelah sana. Lantai tiga. Gak kena hujan ya? Enggak. Sebelumnya ini dibuka kak. Jadi sebelum nikah. Ini kaca gak ada nih. Jadi belum bisa kita bisa loncat. Iya. Bahaya banget. Iya itu. Oh jadi ini tambahan. Sama kita baru nyadar. Kalau mereka boker di kayu-kayu itu. Kita gak bisa bersihin ya. Iya bener. Susah. Tanya gue nih nama pohonnya atau kayu apa nih? Ini. Atau apa tau gak? Ini buatan kayaknya ya. Buatan. Terus masukinnya gimana? Ini satu keping apa? Gue liat gak ada sambungannya soalnya. Kayaknya sambungannya ditutup ini. Ditutup ya. Oh iya bener-bener. Keren juga ya. Dia bener-bener. Detil banget ya. Dia pengen ini guys. Pengen punya kucing juga. Lihat kucingnya juga. Gue sangat senang dengan pohon yang ada di dalam rumah. Kayak gitu. Tower 3 ini keren nih. Eh udah gitu. Seger ya Tower 3 nya. Iya. Nah itu kucing gue. Dia lagi berjemur. Vitamin D dia. Kalau kamu pegang yang. Dia lagi pengen kucingnya. Jadi ada area belakangnya ya. Ini area belakang kan? Ini area belakang. Area belakang. Walaupun ada yang jerit waktu itu disini. Pohon yang senang nih gini nih. Oh disini ada apanya. Ya waktu itu ada yang teriak disini. Perempuan tapi gak ada yang tau siapa. Semua pada keluar. Siapa tadi yang jadi. Serius. Wow. Oh disini penampakannya. Enggak penampakan. Cuman ada yang teriak aja. Camper aja sih gue rasa. Cari perhatian. Ini pohonnya bagus ya Tower 3 ya. Iya. Tadinya kita pohonnya gak terlalu tinggi. Tapi pas kita renov kita tinggiin lagi. Bagus ini. Bagus. Oh otomatis. Otomatis. Karena gue bilang desider gue kan. Maskulin ya. Jadi dia banyak hitam, putih, hitam, putih. Monokrom-monokrom gitu. Dikasih lampu ya dalamnya ya. Kasih lampu dalamnya. Jadi putih gitu. Oh kalau warna-warna lebih keren bro. Iya kalau warna-warna lebih keren lagi ya. Nah ini ruangan apa? Ruangan. Keren sih ini tebal banget. Ini kayak hitam besi ya. Kayu suara. Nah itu ya. Gak tau gue. Kayaknya lo lebih ngerti deh. Gimana kalau lo tinggal disini aja. Iya bagus soalnya. Nah jadi pas Anissa pindah gue tuh orangnya kan minimalis banget. Gue gak mau ada pernak-pernik yang aneh-aneh kalau gue. Tapi dia ngerasa rumah gue kayak kos-kosan. Jadi tambahin yang kayak gini-gini gue gak ngerti juga itu konsepnya apa coba. Karena ini sama sekali enggak. Sebenernya ini salah. Salah betul. Itu apa sih? Itu apa sih? Itu apa sih? Dupian sampai aneh lo. Ini sama crystal day. Eh tapi lucu tau yang. Emang bagus. Cuma salah. Kalau sebenarnya masih nyari juga sih yang dimana dan betul udah jadi. Dan waktu pas pindah rumah ke sini itu bener-bener kayak kosong kak. Kayak di sini kan kan aman. Di sini kosong. Kering gitu ya. Rang sentuhan wanita. Iya. Gak ada apa-apa yang harus sekali. Oh iya ini Nisa semuanya. Jadi emang meja makannya ber-empat? Ber-empat iya. 6 dong yang bisa. Kalau pakai kursi anak iya. Oh iya. Terus harga kacanya juga lumayan ya kayaknya. Oh iya. Lu kemarin banyak kaca semua ya. Wow. Ini bagian yang sangat menarik buat gue. Bagus banget. Tanaman dan pot-potnya gue seneng banget liatnya. Cuma Alea suka itu. Potek-potek. Oh iya. Buat anak-anak semua. Padahal mahal loh ini. Oke. Cuma bisa senyum doang ya. Iya. Cuma bisa iya aja deh. Nah ini nih yang dibilang dilapis marmer jadinya ya. Jadi ini sebelumnya polosan gitu kak. Jadi kayak semen gitu ya. Aku sebut-aku gak ngerti sih sebutannya apa. Di plaster gitu. Cuma di plaster aja. Iya tadinya. Terus kak Baim gata kesini. Manas-manasin aku. Akan gampang panas. Itu bagus loh kalau diganti sama aku. Iya bener juga. Saya ngoyo dong. Bagus nih. Sampai akhirnya di renov. Pas beli tanah ini. Mau dibangun lagi. Akhirnya approve. Akhirnya approve ya. Ini marmernya lu selama ini masak disini kan. Iya. Terus udah mulai banyak. Noda-noda. Aman sih so far. Iya makanya gul-gul aman. Tapi ini sering dipakai ya. Oh sering. Gak apa-apa ya. So far aman. Aman sih yang. Ada kayak ini juga kan. Kayak bumbu-bumbu. Apa kema gak apa-apa kan. Aman ya. Masih aman sih ya. Cuma ada satu pertanyaan. Dari tadi kan. Kita keliling nih. Cuma gue mau nanya. Kok gak ada foto keluarga ya. Laksibel kan. Ada minggu aja gak. Ada mereka banyak. Itu aku bahas juga tuh. Eh buat apa foto keluarga. Ditaruh di sini. Kok menikmati kalau kita lagi di toilet. Kayak ini rumah siapa ya. Mana ada Titi sama Tian masuk ke sini. Terus ini rumah siapa ya. Orang itu udah dilantarin masuk ke dalam. Buat apa. Kalau fungsinya kayak gitu. Itu foto keluarganya di depan panjang. Yang suka minimalis tuh lu kayaknya ya. Iya. Dia sukanya tuh lebih clean. Lebih kosong. Lebih apa. Lebih. Gapapa gue juga begitu emang cowok. Biasanya begitu. Tapi dia punya foto keluarga. Iya. Ada foto keluarga. Jadi. Gue kasih tau kenapa harus pakai foto keluarga. Nah. Soalnya kan. Biar ketauan ini rumah siapa. Ya ampun kan sama aja tadi. Biar lebih ngelihat. Perjalanan. Perjalanan lu. Dari mulai pacaran kan. Ada foto-fotonya. Sampai punya anak gitu tuh. Ada journeynya gitu. Ya udah nanti kita panjang foto TNT di sini. Keluarga ya. Tetep ya. Keluarga orang. Keluarga orang tapi. Bagus juga nih. Ini pakai Undermonde juga nih. Ininya ya. Iya. Jadi apa ngelapnya tuh. Langsung. Asik sih ini. Enak. Gede lagi yang. Lebih gede dari kita islandnya. Lumayan sih. Lumayan. Lebih puas nih. Tau gak ini. Jadi gue dulu punya. Gue dulu punya lampu. Lampu yang bentok gitu kan. Oh tau nih bawahannya. Ini bawahannya. Iya. Ada juga kan di rumah yang lama. Ada ada ada. Pakai juga gak buat ini. Enggak kan. Enggak. Ini buat. Lu taruh buat di sini aja. Iya. Karena lampunya gue buang. Bagus. Buat matak. Buat matak. Berat nih barang. Lu sering pakai. Ini pokoknya tempat masak utama. Enggak lah. Dapur kotor di bawah. Kalau di sini untuk. Dapur bersih ya. Entertainment. Gitu gitu. Entertainment orang. Nah ini. Akses. Dari rumah utama. Ke. Apa ini. Ini petak yang gue beli baru. Oh. Terus gue bangun. Jadi makanya keliatannya kayak add on gitu kan. Maaf. Iya. Kayak dua terpisah tapi nyambung. Iya. Nyambung sih biasanya kan. Ini gue paling suka ini nih. Gue suka motif honeycomb. Kalau di tempat kerja. Iya. Keren banget ya. Ini bikinnya sama interior designer. Iya. Udah langsung jebret. Jadi gitu. Iya mereka punya tukang kayu sendiri. Wah bagus banget. Keren. Bagus. Bisa buat di kantor gue. Iya. Kenapa honeycomb? Karena gue ngebayanginnya kayak lebah. Sama-sama bikin sesuatu. Oh gitu. Keren. Keren filosofi. Ini amat sekarang. Nah ini dulunya studio gue. Studio YouTube. Sekarang jadi studio anak lu. Sekarang kita masih on progress sih mau jadi ini tempat main anak. Wah gila gede amat. Keren loh ini. Ini makanya lampu-lampu buat YouTube masih ada semuanya. Oh iya. Kenapa lu ubah jadi tempat anak? Ini sebelum punya anak. Studionya. Tadinya gue punya studio disini buat shooting YouTube. Terus lama-lama tim gue makin banyak. Jadi kita kan nyewa kantor. Oh jadi ini gak kepake buat anak. Jadi ini gak kepake. Jadi buat anak. Cuman sisa-sisanya masih ada karena kita baru pindah kan. Oh ini background-background. Tapi seberapa sering anak-anak lu pake ini. Sekarang lagi lumayan. Kalo bisa habis makan siang pasti main kesini. Oh pasti kesini ya. Rumah lu tuh kayak. Apa ya. Tiba-tiba pindah. Maksud gue iya. Studio. Nah aku kapan. Kayak rumah ini terus kesini kayak. Desainnya beda kan. Iya. Nah kan aku udah bilang. Dia. Dia bilang. Aku mau satu ruangan punya aku. Aku design sendiri. Tapi jadi belang gue bilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan. Maksudnya gak. Kecuali lu tadi di tengah-tengah ruang TV. Tiba-tiba satu apa itu aneh. Iya. Ini sih. Cocok-cocok aja. Karena udah kepisah. Kan udah nyebrang nih kesini. Betul. Di belan titik. Di belan titik. Ini lucu banget. Yang ada fotonya. Iya bener. Paling-paling beda. Oh iya. Suasanya lebih warm. Lebih warm. Lebih soft. Lebih soft. Bagus ya ini ya. Lebih hidup. Klasik-klasik ya. Jaya American classic dia suka. Keren banget nih. Ini juga bagus nih. Ini style gue banget sih. Cewe lah ya. Bisa langsung keluar lagi nih sih. Tuh saya kasih lihat. Oh keren. Tempat main anak-anak juga. Ya asik banget. Oh iya. Oh iya lucu. Jadi kemarin tahun baru kayak di sini. Sekalian mainnya. Asik banget. Ini kalo sore biasanya anak-anak makan. Main. Oh. Asik-asik. Ini yang gue sering liat di Instagramnya Nisa nih ya. Fasadnya bentuknya gini ya. Iya. Asik teksturnya. Fasadnya keren. Beda. Gue semuanya mikir. Iya. Iya. Bagus. Bagus. Bagus emang. Maksudnya apa. Diniatin gitu. Bukan sembarangan. Ini apa bawah. Itu nanti kita lewat dalam nyambung ke bawah. Oh kita kemana nih. Tapi ini bisa lewat ke bawah. Apa namanya. Feticle gardennya. Tinggi ya. Sesetengahnya dikasih pohon ini lagi tau. Iya. Nah terus kan si Anissa kan tau kalian mau dateng hari Senin kan. Lalu hari Jumat. Aku ceritain gak nih. Dia tiba-tiba izin. Aku mau ke informa dia bilang. Mau belanja. Kenapa. Yang ruangan ini kan. Ternyata gym. Gue pindah ke bawah gymnya. Terus Anissa bilang. Aku gak mau ruang buat tamu keliatannya kosong. Masa kan rumahnya Titi sama Tio udah keren banget. Akhirnya kita liat apa yang dilakuin. Tapi gak apa. Tapi yang tripnya masih tinggi ya. Gak apa. Iya Pak kita liat aja. So far kita suka banget sih. Langganya kosong-kosong banget sih. Aduh kalau deh. Ini buat tamu disini. Oh ini bedroom guest. Guest bedroom. Bagus. Warni temputi ya. Iya. Karena yang dinep kan gak mungkin kayak itu. Loh. Ini tadinya apa? Gym. Gym buat gym. Oh. Gue mikir. Ini tadinya studio jadi ini. Ini tadinya gym jadi itu. Kenapa lu ubah-ubah. Kenapa banyak itu. Jadi perubahan di tengah jalan. Oke oke. Jadi yang studio kan memang karena. Tim lu lebih besar. Jadi udah. Nah kalau yang. Buat anak-anak kerja itu di bawah. Iya. Nah itu kan kosong sekarang. Karena kosong gue jadiin gym. Karena itu jadi gym. Kan daripada pengetah terbaru? Yang gym disini. Tadinya berarti gak ada guest bedroom? Tadinya. Nah itu panjang lagi ceritanya tuh. Tadinya ada guest bedroom jadi gym jadi guest bedroom lagi. Gitu lah pokoknya gitu lah. Pokoknya gitu deh. Yang itu sekarang udah ada. Ya udah. Emang umum sejarahnya udah lumayan panjang. Eh tapi asik sih. Maksudnya kita gak punya guest bedroom yang. Oh emang gak ada tuh? Kita kayak tidak menerima gitu. Tadinya ada. Cuma di ubah jadi living room. Oh. Karena belum terlalu pakai. Jadi kamar bawah sih yang ditinggalin mama. Kalau kayak adik gue itu dia suka banget kerja disini. Kan dia WFA kan. Oh oke. Suka kerja disini. Nongkrong disini. Terus lama-lama kita pikir. Kasian kalau pulangnya malam juga kan. Jadi kita bikin kamar gitu. Oh asik asik asik. Eh kita gak jadi minta gula. Minta kucingnya. Hahaha. Kamu suka yang mana diantara tadi. Yang tiga yang. Yang tengah sama yang sphinx. Sifatnya ya. Soalnya dia kayak manja-manja gitu tadi. Kucingnya apa. Austin power. Musuhnya. Iya 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 iya. Siapa tuh. Kucingnya dia sphinx. Ini nih Tien suka ini. Nah ini gue suka nih. Meskipun bentuknya kayak kue marble cake. Kayak ini. Begini. Ini service area di sebelah sana. Dapur kotor. Dapur kotor. Gede banget. Semua disini kalau masak-masak. Loh Dit ini berarti levelnya jalanan apa. Lantai satu pas mobil pakir. Ini turunan. Ini turunan. Iya ini. Ini kayak basement. Iya. Tapi gue nyebutnya basement sih. Mungkin seharusnya lantai satu lagi. Oh. Ini gue liat kalau di Instagram ya ini. Ini bekas kantor gue. Eh kemarin ada yang kakinya di rantai. Jadi ini sekarang. Ada yang kakinya di rantai Fadil. Ya bener Fadil. Oh bagus. Wah. Wih asik. Ini siapa yang sering pake nih dua-duanya. Dua-duanya. Lo yang mana alat yang mana. Ah. Sertanya boxing sih. Wih. Gila ya. Lengkap banget ya. Ini gue karena baru pindah mau nambah lagi sih. Oh iya asik sih. Biar penuh. Puas. Numpang gym disini aja yang kamu. Boleh dong. Boleh dong. Nah ini dulu kantor. Dapat rate masuknya bro. Ini sama sauna? Iya. Enggak enggak enggak. Ya kan. Kayak sauna. Sauna bagus juga sih. Toilet bagus. Toilet tamu. Dia udah request sauna nih. Hehehe. Lo ini sama desain interiornya sama? Sama. Satu rumah sama. Tapi lo minta stylenya beda gitu ya. Bagus loh. Ini Japanese ya. Agak Japanese dikit ya. Ini apa ya. Itu komi dia. Keren ya yang. Bagus. Detail-detailnya bagus sih. Designer lo. Karena kantor jadi looknya begini. Iya iya iya. Sebenernya. AC nya loh itu. Lo pake AC apa istilahnya VRV. Iya. Sentral ya. Sentral. Terus yang ini. Ini paling tua. Ini udah kakek-kakek. Oh ini kupingnya. Kupingnya kecil gitu kupingnya. Iya. Dia kakek-kakek. Ini juga lucu sih. Umur manusia 60-an 70-an. Oh iya. Serius sih. Udah tua banget. Ini kucing lo yang dulu. Iya. Ini bener-bener DOG ini. Lucu yang normal. Udah ini dia udah tua banget. Hehehe. Jadi kayak ya udah. Serah lah. Udah biasa gitu. Helus-helus enggak enggak. Oh ini piala lo. Wah gadis nih. Ini lagi tambah nisannya. Hehehe. Terproduktif lagi. Gue juga punya nih piala kayak gini persis. Yang gadis ya. Hehehe. Terproduktif lo. Hehehe. Nah ini ruang kucingnya. Iya. Berarti ini sekarang kita ada di lantai 3. Lantai 3 paling atas. Paling atas. Lantai 3. Apa aja isinya? Ini kamar utama. Oh kamar lo di lantai 3. Tapi kalo dari sini hitungannya lantai 2 sebenernya. Iya sebenernya. Gapapa nih masuk. Gapapa. Ini di sini. Gede banget. Gede banget. Gue nambah kasur. Karena si Nisa pengen tidurnya sama anak-anak. Anak-anak. Ini ada pagar juga nih kalo ada. Oh iya. Oh iya. Bad fence. Lo ini in ya kalo pas lagi. Supaya anak-anaknya jatuh ya. Iya. Karena masih kecil-kecil semua. Ini nembus ke? Kalo malem mereka masih mau bobo-nya bareng-bareng. Oh iya. Introset. Ini cewek lagi urusannya. Wih. Hehehe. Tas-tas. Cewek. Tas-tas Nisa nih. Hehehe. Tas-tas Radit mana nih? Di bawah dong. Di bawah. Oh dapet space. Tetep ya. Dapet space-nya di bawah. Wow. Jadi nih Nisa semua nih. Radit ini ya? Eh Radit mana sih? Di bagikan tuh cuma ini. Satu. Dua. Tiga. Oh. Soalnya itu siapa? Itu gue juga sih. Sepatu lu banyak juga ya? Sepatu lu banyak juga. Ya dibeliin Nisa semua tapi. Hehehe. Gua sepatu tuh dikit loh. Gua sepatu dikit banget. Hehehe. Lu suka banget topi ya Didit? Iya. Wow cewek. Cewek banget. Aksesorisnya. Gua malah gak terlalu aksesoris banget. Iya ya. Hehehe. Gak terlalu banyak maksudnya. Bagus ya. Apa? Terang gitu semuanya. Terang. Rapih. Terus dari luar gak keliatan kan? Soalnya pegaca film ya? Gak. Nice. Terus ini bisa ditutup juga ya? Iya. Ini siapa yang milih nih? Nisa ya? Aku. Pasti Nisa. Udah datang juga. Karena aku mau-mau-mau. Kan semuanya kayaknya udah ini. Hehehe. Hehehe. Si ceweknya dimana deh tadi. Makalin semua. Terus tadi ini pengennya warna putih gitu. Enggak. Warna hitam kan kamu dari Nisa. Hehehe. Hehehe. Tapi atas kepake gak spacenya? Ke jalan? Kepake buat koper gitu-gitu. Oh iya. Koper. Box-box. Udah ketahuan dong ya. Yang boros siapa Nisa? Hehehe. Yang boros siapa di tulur? Apa Nisa? Gua mah dikit banget barang gua sih. Hehehe. Hehehe. Waktu itu nih jadi tempat jam gua juga sih. Jam tangan. Gua kan koleksi dulu. Hehehe. Tapi akhirnya gua jual semua udah. Cuman gede banget sih itunya. Kan lagi naik kan harganya kan. Tapi abis itu gua dulu. Lo mau ambil untung disitu? Iya. Sekalian lah. Keren ya yang gini-gininya. Hehehe. Desainnya. Jadi semangat ya kalo main-main kerumah. Hehehe. Tapi ya itu ruangannya ya. Ini apa wardrobe juga? Itu wardrobe gitu-gitu. Iya. Banyak banget wardrobe nya ya pak. Si lew. Iya. Si ibu. Lu juga ginis. Hehehe. Emaknya banyak dapet space nya tempat aku. Hehehe. Nah. Ini TV. Oh iya. Yang dibuka TV lagi yang. Hehehe. Tuh kan yang sebenernya kebanyakan rumah orang ada TV nya loh. Kayang kamarnya. Di pake gak buat nonton? Jarang ya. Hah? Karang ya. Harusnya sendiri kalo sambil boboin anak atau anak. Pasti. Dia lagi key drama dia. Lagi nonton koreamu. Iya yang kan enak sih. Dia justru gua gak mau. Gua tidur nanti ada yang nonton key drama. Hahaha. Sampai pagi gua langsung tidur. Nanti gimana tidur ya kalo ada yang nonton. Bener juga sih. Ini. Anak-anak. Anak-anak. Oh. Tapi ada ruang kerja gua disitu. Jadi gua tuh sengaja bikin ruang kerja yang deket sama anak-anak. Lengkap banget ya. Iya lah. Lu kenapa monitor lu juga invertical? Karena kalo gua bikin horizontal itu dia agak. Yang lu buat nge-browse yang lebih panjang ke bawah. Iya. Karena kalo terlalu horizontal kan gua juga manuver gua gak. Gitu. Kalo misalnya ngedit lu ngeditnya sih? Gua ngedit. Ini buat apa? Ini buat main game. Oh main game. Buat nulis. Buat nulis juga. Macem-macem lah. Lu udah jadi itu? Belum. Kalau kerja gua. Slow. Very slow. Gua pelan-pelan. Pelan-pelan. Kebayang sih. Udah 40% lah. Sementara kalo gua kapan nih jadinya nih? Udah apa aja deh. Kalo gua BM ini. Kalo dia BM. Gua tuh masang lampu-lampu apa namanya? Yeelight LED. Oh tau tuh kayak Ernest ya? Ernest dimana rumahnya deket sini? Deket sini juga. Kemang juga kan ya kalo gak salah. Emang timur? Iya bener-bener. Asik ya? Asik ya rumahnya ya? Asik. Gua lagi ngebangun ininya. Jadi gua beli di Tokopedia. Terus gua pasang. Jadi ini semuanya gua kasih lampu. Oh. Tapi ini setupnya gamer banget sih. Lo nge-game tapi emang? Gua PS lebih nge-game nya. Oh. Sayang banget udah ada PC. Gua ngedit. Gua lebih ngedit. Oh. Kalo nge-game gua di PS aja lah. Ini apa? Balcon untuk. Balcon buat anak jadi semua main disini nih. Makanya bekas chat segala. Cuma mereka lagi pada tidur deh. Oh jadi kamar anak di sini. Di situ langsung lewat outdoor di sini. Iya. Sama mereka kita masih kasih partisi kan kamarnya. Tapi bisa dibuka tuh. Asik asik. Iya enak. Emang sih. Kadang-kadang ya. Kita emang demi keamanan anak. Kita harus mengorbankan estetika ya. Iya. Iya. Gue kan juga gitu kan. Sitian pengen. Apa namanya. Yang naik tangga. Gak ada kacanya. Hah. Horror banget. Kau main dorong-dorongan kan. Gua parno. Dia bilang tapi nanti estetikanya blablabla. Tapi gak kayak gitu. Maksudnya anak kecil diajarin aja bisa. Iya dianya bisa diajarin. Gaknya tamu-tamu orang yang anak kecil-kecil gimana. Jangan suruh ke situ. Suruh ibu yang megangin. Di acara gua gak mungkin ngebriefing satu-satu. Iya. Cuman di sini. Nah itu complex sih rumah gua. Iya. Gua senangnya kenapa banyak cahaya matahari masuk. Iya bener. Satu. Terus juga akses kemana-mana itu enak. Taneman. Taneman. Bisa dilihat taneman segala macem. Iya. Dan apa. Tapi apa. Bener. Kebanyakan apa. Dika punya ini ya apa. Selera. Tase gitu ya. Bener sih. Ini rumah bujangan gua soalnya. Tapi kalau udah naik ke atas kayaknya lebih netral. Kalau di bawah-bawah lah. Lebih clean. Lebih kosong gitu. Ini udah ada sentuhan cewek ya. Kasih lah boleh di ruang tanaman. Iya. Boleh aja. Boleh aja. Gak usah yang terlalu cewek. Pajangan-pajangan yang. Lucu-lucu. Dekorasi yang lucu-lucu. Gitu bisa. Gitu bisa. Gitu bisa. Siapa udah ditanggung gua. Boleh. Ntar kayak bayimbong lagi. Gak ternah sisaran jadi. Pokoknya makasih banget loh Dik. Kita udah mampir. Nissa. Tee udah boleh. Siap. Tinggal gua ambil gulanya nih. Oh iya bener, teh gue lagi nunggu tuh di rumah, nah terakhir biasa gula buat bikin teh, ini tetangga nih, bener, memang tetangga begini nih, untung gue gak setau kalau kita tetangga, iya makanya, ini gulanya, bro sayang kasih ke titik, ntar kalau minta minyak juga boleh, boleh, minyak boleh, cukup sih kayaknya tehnya segitanya, cukup cukup, nah thank you, tapi kepake kan? Tepake dong, thank you loh, makasih, sama-sama, makasih udah mampir juga, pokoknya kita suka banget sama rumahnya, sukses terus, dan nanti ditunggu battle masaknya mati ya, oh iya, takutnya kalau nyikat, biar marmernya yang kena, bener-bener, ini pertama ya lo main kerumah orang gitu ya, bener-bener ada yang lain nanti ya, we'll see, mudah-mudahan ya, next ya, oke, sampai ketemu lagi di youtube titik dan titik, jangan-jangan lupa subscribe juga ke Raditya Dika youtube channel, thank you gengs, bye-bye!